selamat datang sebelum anda nikmati tayangan berikut silahkan klik like, subscribe dan klik notification mulan jamile, ponakan prapo dan 12 calon lainnya gugat gerindra sebanyak 14 calon anggota legislatif partai gerindra mengajukan sengketa perdata terhadap partainya ke pengadilan negeri jakarta selatan kepala humas pengadilan negeri jakarta selatan akhmad guntur mengatakan bahwa mereka mengajukan gugatan agar ditetapkan sebagai anggota legislatif partai gerindra gugatan itu terkait dengan sengketa partai politik gugatan itu terregister dengan nomor Pihak tergugat terdiri dari Dewan Pembina Partai Gerindra dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra pengadilan negeri jakarta selatan telah menyelenggarakan sidang pertama untuk gugatan tersebut pada 10 Juli 2019 sidang kedua yang sudah dilakukan pada Rabu 17 Juli 2019 dengan pembacaan replik berikut nama-nama caleg yang menggugat partai gerindra 1. Sepaika 2. Nuraina 3. Ponco Prayugo SP 4. Erwulan Sari alias Mulan Jamile 5. Adnani Tafid 6. Adam Mohamad 7. Prasetyo Hadi 8. Siti Jamaliah 9. Sugiyono 10. Katrin Aoi 11. R. Saraswati D. Joyo Hadi Kusimo ini adalah kepulakan Prabowo 12. Li Claudia Tandra 13. Bernas Sunyarta 14. Dr. Irene dari 14 nama itu ada nama Mulan Jamila yang menjadi cala gerindra dari Dapil 11 Jawa Barat dan kepulakan ketua umum gerindra Prabowo Subianto bernama R. Saraswati Joyo Hadi Kusimo Politikus Partai Gerindra Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusimo melegaskan dirinya tidak pernah menyetujui pengajuan sengketa perdata terhadap partainya sendiri ke pengadilan negeri Jakarta Selatan oleh sebab itu ketika permohonan diajukan ke pengadilan ia langsung menarik diri dari daftar penggugat saya tidak pernah menyetujui pengajuan gugatan pada pengadilan negeri maka gugatan ini telah ditarik sejak tanggal 15 Juli untuk apa saya ajukan gugatan ke partai sendiri ujarnya saat dihubungi cara panggilan agapnya merekaskan permohonan sengketa pilek yang ia ajukan hanyalah yang ia daftarkan di Mahkamah Konstitusi MK gugatan saya hanya yang di MK saya yakin bisa menang di sana karena bukti dan saksi lengkap lanjut wanita yang merupakan keponakan Prabowo Subianto sendiri ia pun baru mengetahui bahwa namanya rupanya kembali masuk ke daftar penggugat di pengadilan negeri Jakarta Selatan setelah rame diberitakan media masa pada selasa siang Sarah sendiri merupakan caleg DPR RI Partai Gerindra dari Dapil Jakarta 3 yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepuan Seribu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ahmad Guntur mengaku belum mengetahui perihal pencabutan nama Sarah dalam gugatan tersebut sampai sekarang belum tahu sudah dicabut atau tidak tadi juga hakimnya saya tanya tidak tahu juga ujar Guntur meski demikian apabila Sarah telah mencabut namanya dari daftar penggugat pasti hakim akan menyatakan sikap dalam persidangan selanjutnya kalau dicabut dan dimintai persetujuan tergugat kalau belum ada jawaban perlu persetujuan tapi yang nyabutkan satu jadi belum tahu lihat saja besok demikianlah kura-kura selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati